Terima kasih. Wah kayak komang-komang, aneh banget tapi. Komang. Kondisi ganteng itu dimana ya? Kayaknya dia beneran dia bakalan gantiin Suria. Yaudah lah biarin lah. Kasian tau. Apa emang? Dia tuh Suria tuh pasti banyak banget pengeluaran. Iya iyalah. Apalagi aja dia ke Amerika, tapi ke Amerika juga bawa keluarga. Bulan depannya lagi juga dia jalan-jalan. Menurut gue dia butuh deh. Dia suka kerja di sini ya? Tapi gimana? Ada apa lagi Pak? Aduh. Aduh. Ya ampun. Sabar Pak. Ayo sampai sini. Sampai supek saya. Nah, tiap hari ke sini ditangkap terus. Pak, Pak. 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 Aduh apa? Iya ini. Bapak. Tadi di sana sudah kamu pegang. Sekarang mau pegang lagi. Aduh. Aduh. Ini di kantor polisi. Aduh. Ini di mana ini? Ini di kantor polisi. Kantor polisi lagi? Iya. Gak bosen nangkap orang Madura. Tidak ada hubungannya dengan orang Madura. Bapak. Apa ada permasalahan apa? Tertangkap kenapa? Tarik nafas dulu Pak. Jangan ngembol-ngembol. Boleh tadi sudah bernapas suruh tarik. Tarik. Kalau nafas jadi tarik, maste sayang. Iya. Nanti bar sabar dulu. Takutnya ntar kalau tarik nafas, tim hati. Kurang Madura. Kurang Madura. Kurang Madura. Kurang Madura. Dari tadi di tengah jalan ada keributan. Ribut bun ribut. Ada yang menabrak sate. Menabrak sate. Gini ceritanya adik. Kenabrak satenya. Yang mau nanya sempian apa sempian? Penonton. Kenapa nanya? Kita kan polisi. Sampian dong. Polisi. Sampian deh. Ini polisi juga. Polisi. Saya dulu 5 tahun yang lalu sempian segini. Iya. Kesini. Masih segini saja deh deh. Sabar ya deh ya. Nanti lama-lama tambah tahun kamu tambah pendek deh. Masih ini dong. Sabar-sabar bisa diceritakan kronologisnya. Jadi Abraham berhasil menangkap. Ini. Gak tahu sempian itu polisi ya. Iya. Dia polisi pak. Oh brewok. Yang kenapa? Bapak saya juga brewok. Tapi polisi gak? Polisi. Bukan. Oh iya. Tolong diceritakan. Dengan pak siapa? Saya Kadir. Langsung dicatat. Pak Kadir ini apa yang benar diucapkan oleh Pak Abraham. Tadi ceritanya itu deh ya. Kan saya itu lagi jualan sate di pinggir jalan. Iya. Ditabrak sama motornya betabean itu. Betabean. Sebentar. Sebelum kita masuk ke pagi ditabrak. Bapak waktu kesini kan jualan obat bukan jualan sate. Udah ganti. Dek. Orang Madura itu akarnya banyak. Oh iya. Kadang-kadang sate. Kadang-kadang obat. Kalau dulu waktu dulu saya jualan HP juga. Berapa total kerugiannya pak? Kira-kira berapa totalnya? Iya kalau gak salah curombong saya ancur. Oh ancur. Hancur. Hancur. Hah? Rombongnya ancur. Hancur. Hancur. Kenapa yang ditangkap dia yang nabrak? Itu kok yang ditangkap saya. Tapi lagi di. Oh lagi di. Bapak kan minta keterangan. Hebat. Abraap. Saat-saat kerugian saya deh. Ya. Saya tadi pagi bawa itu 2 juta tosuk. 2 juta tosuk. Semuanya tulisannya. Bawa tuan yang nabrak Pak Kadir juga sudah kita tangkap. Sedang on the way. Kita tangkap. Jadi biar jelas sebenarnya kan kita tidak bisa menyatakan bersalah siapa. Harus lebih jelas dulu. Tapi sebentar. Bapak tuh kalau kesini kan bawa tas mulu pak. Iya. Ini isinya apa? Boleh kita pilih dulu ya pak? Udah mesti deh. Saya sebetulnya dagang deh. Tuh. Tuh. Ini bungkus. Bungkus ya handphone ini. Apa hubungannya sama sate pak? Eh? Ya namanya. Tokyak poliponik. Nah barangkali. Kadang-kadang orang beli sate itu cewek-cewek. Pak ada bapak gasing ini saya jual juga. Sampingan ya pak? Sampingan deh. Sampingan deh. Bener. Ini berapa ini? Ah ini tali. Apa ini? Tali handphone. Ini murah deh. Berapa? Tiga ratus ribu saja. Mahal kali. Mahal di bekas. Duh bintangnya deh. Bintangnya lip kelip ini. Bintangnya banyak. Kalau yang polos-polos itu. Yang polos-polos lebih murah. Yang polos 25 ribu. Yang ini berapa? Nah ini. Ini polos. Ini mahal deh. Ini kaca deh. Enggak ada. Ini katanya bintang lebih mahal. Pertanyaan 50 ribu. Berarti ini lebih murah satu. Enggak 50 ribu saja. Sudah sama sekian. Om aku mau yang ini dong om. Yang mana? Yang ini. Kamu suka yang tiganya? Yang ini. Yang kucing. Ini bisa dibeliin. Iya saya beliin ya pak. Untuk si. Aku juga dong. Ya boleh ya. Ini beliin. Ini makanya udah dijajani. Makasih ya om. Yang nangkep siapa ya? Kasian dianggurin di Lovie sih. Nah. Ini nih. Ini yang ada di lubang saya. Geser-geser. Kampian bapaknya ini? Bukan. Saya polisi di sini. Tapi yang nangkep. Polisi saya. Nama durang. Nama durang. Bukan polisi. Iya bener. Sudah mulai takut. Ini yang nangkep siapa? Gak tahu. Oh Abraham juga yang nangkep. Keren. Gak tahu. Tadi mereka menabrak gerobak setiap Pak Kadir. Dikit doang. Dikit doang. Elah. Gimana gerobak saya ditabrak dari sini. Sampai satu kilometer menyelat. Mentelat. 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 Mentel. Oh. Iya bener-bener. Saya kayaknya lihat di CCTV. Di comment center kelihatan ternyata emang ada gerobak sate. Yang apa sih? Yang terlempar. Yang terlempar kalau gak terang. Dagangnya di mana sih? Kebagusan ya? Ya. Di darah jaga karsa. Itu kelempar sampai keselipi. Wah. Yau banget dong. Hei. 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 Geng mana ini? Geng mana? Jangan rusuh dong. Ini udah ketang kebenih sama polisi Abraham nih. Kok geng anak Depok ya? Iya. Geng Depok? Iya. Yang nyepil itu loh. Nama gengnya apa? Geng Cuap-cuap. Geng Depok. Mau kena denger gak? Gak senar-senar. Gak tau ya. Gak tau ya. Tunggu. Ini lagi mau coba ditekain dulu. Kan yang nabrak nih. Kan yang nabrak nih. Nabrak ini mereka. Ini sate 2 juta toso amplas. Iya. Naik kota bertiga kalian? Iya. Wah bahaya dong. Ini tapi dia yang bawa nih. Dia bawa. Ini dulu yang nyuruh. Betul. Kenapa diambil lagi? Duh. Hoho. Ini belum setor. Gak ngapain. Gak ngapain. Tidak ngapain tuh bayaran saya. Bapak tuh berterima kasih pak. Karena pak Abraham menangkap anak-anak ini. Ya. Oh saya harus terima kasih. Ya. Oh terima kasih pak Abraham. Saya doakan ini cepet tambah dubuh sini. Biar penuh. Ini kalian naik motor bertiga aja udah pelanggaran. Ya. Pakai helm gak naik motornya? Kagak. Gak kan deket doang. Orang kedepan doang. Jajar di kilok nih. Bentar. Ini pelanggaran kedua adalah. Kalian minum ST. Tapi gak disedot kan. Cuma digigit doang kan. Nah. Itu pelanggaran. Pak. 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 Saya ditangkap lagi pak. Kan kamu pernah kesini dulu kan. Iya. Kok seneng banget kesini. Hobi maksudnya pak. Hobi kok ditangkap. Hobi ditangkap. Iya pak. Ada masalah apalagi pak. Kalau gak ditangkap pak. Saya gak dapat bayaran. Kenapa ada masalah apalagi pak. Itu pak pak. Ini gerobak saya sate pak. Saya jualan sate di pinggir jalan. Ditabak. Sama motornya di cabehan ini. Kalau di pinggir jalan pak. Harusnya gak ditabrak. Di tengah jalan baru ditabrak. Mestinya pak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Bukan remnya blok nyelonong pak. Jalan-jalan. Kalau belok ke kanan. Salah remnya berarti. Kalau belok kiri aman. Kalau belok kanan. Gena rombong saya pak. Kalau kiri. Aman. Kalau kanan. Hahaha. Maaf ya semalah. Komandan. Tapi yang menangkap anak ini adalah polisi Abraham. Terima kasih saudara Abraham. Mas Andika harus melihat kinerjanya mas Abraham ini luar kiri sekali. Cep sekali dia. Teren banget. Cepat langsung sudah tertangkap. Teren banget. Dan komandan. Gara-gara sehari ini beliau patroli. Nangkep penjahat. Terlihat wajahnya lelah sekali komandan. Dan ada memar-memar katanya. Jadi perlu saya bawa ke UKS. Oh. Gak usah gak usah. Gak usah. Gak usah. Itu akan recovery sedih. Gak usah ngomong. Mas Abraham. Tadinya pengen ngantir ke UKS juga. Tapi takut ada suami disana. Eh dokter ya dokter. Mas Abraham. Waktu pada saat penangkapan itu. Seperti apa Mas Abraham? Apakah bisa terjadi apa namanya? Tidak. Tidak. Tadang saya lagi. Saya mau dorong-dorong. Dorong gimana saya di dokter dokter. Masa di dokter dokter. Bapak lucu mukanya pak. Kenapa gak jadi pelawak aja sih? Wah. Yang pelawak itu sampean. Hei. Saya bakul sate deh. Oh iya iya iya. Yaudah kalau gitu nanti kita selesai. Kita bawa aja. Kak Khadir jangan dicapkan aja dulu. Ini jadwal untuk patroli kembali. Saya ikut patroli segera. Siap. Pak Sanangan. Aku temenin patroli boleh gak? Komandan. Maksudnya dia kan belum tahu. Terus urusan aku gimana? Dena. Jadwal-jadwal. Udah udah bener. Sebentar. Ini kamu ikut patroli sana. Iya. Ini mau pulang. Terus urusan saya. Tetes air mata. Pasahi pipimu. Eh gak gitu. Salah ngomong gitu. Gue kok main. Gue temen vokalisnya. Ya.